Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh amma ba'd Pada kesempatan hari ini, hari Senin 8 November 2021 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lubatil Arabiyah dalam program Iqdan Al-Lugawi yang mana kita masuk kepada kitab At-Takliqat Ar-Rawiyah al-Mutamimah al-Ajirumiyah dan kita masuk sekarang kepada permasalahan yang baru Al-Fathah al-Mahlin Nasb dan kita masuk kepada sesi yang ke-35 maka sebelum kita masuk kepada kajian dipersilahkan kepada Ikhwan Una untuk mentasmi Matan Barakuluh Al-Fathah al-Mahlin Nasb 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 Ya wahanil tamah, la'annahu bin al-asma'il sikta. Wahu mutaf, walhaq mudahun ilaih. Ila'abina, jarum na'julurun, jarum na'julurun ta'alim fi ahab, la'annahu min ismi kaktir. Wahu mutaf. Wahada, wahada, wahada buka, wahada buka wahamuka. Wahu mutaf, lagu ilmin. Du, du khabar, du khabar inna. Wa'ala mutafi'i, ma'fumur wa'ala mutafi'i al-waw. Ya wahanil tamah, la'annahu bin al-asma'il sikta. Wa'ala mutafi'i, ma'fumur wa'ala mutafi'i al-waw. Ya wahanil tamah, la'annahu bin al-asma'il sikta. Wa'ala ta'ala, iya kum min kum yushiruna sahbidu. Yushiruna, pa'ala mutafi'i al-waw. Ya wahanil tamah, la'annahu bin al-wa'ala mutafi'i al-waw. Ya wahanil tamah, la'annahu bin al-wa'ala mutafi'i al-wa'ala mutafi'i al-waw. Ya wahanil tamah, la'annahu bin al-wa'ala mutafi'i al-waw. Di ismi lakwa'ah. Ya anahu jama'an takar salin. Wa'a, enaklu, pada kum min kum yushiruna sahbiduna. Ya wahanil sikta. Di ismi lakwa'ah, ma'akharan nafok'an. Wa'ala ta'ala, rafi'i al-waw niwadan amir pahna. Ya anahu, ma'ak, la'ala mutafi'i al-waw. Ya anahu, ma'ak, la'ala mutafi'i al-waw. Ya anahu, ma'ak, la'ala mutafi'i al-waw. Wa'a, sahbiduna, ma'ak, la'ala mutafi'i al-waw. Wa'a, sahbiduna, ma'ak, la'ala mutafi'i al-waw niwadan amir pahna. Yang lain dihafal. Bismillah. Al-Al-Hattab, rahimahullah. Di dalam kitabnya Al-Mutamimah al-Jurumiyah. Setelah membahas dari pembahasan alam maturah. Secara sempurna. Dengan misal-misalnya. Maka sekarang penulis masuk kepada alamat Iqrob yang kedua, An-Nasab. Dan di sini penulis akan menjelaskan alamatu Nasab terbagi menjadi dua. Alamat Al-Asliyah. Apa aslinya? Fathah. Dan alamat Al-Fariyah seperti akan disebutkan Al-Alif, Wal-Kasroh, Waliyah, Wa'ad-Kindun. Maka pelajaran kita hari ini kita akan berfokus kepada permasalahan An-Nasab. Untuk permasalahan An-Nasab, selesai kita dari permasalahan An-Rofaq. Maka pembahasan kita fokus kepada An-Nasab. Kalau An-Rofaq itu seperti terdahulu, pembahasan kita tentang Mugtada, Wal-Khabar, karena Marfu. Atau Ismunkana, Atau Fa'il, Atau Mabnilil Majhul, Atau kita katakan Naibul Fa'il. Atau sifat, sifat yang Marfu. Ada pun pembahasan kita Lin-Nasbi. Hukumnya dia Mansub. Berarti bermain-main di sini apa saja? Maf'ul-Bih, Maf'ul-Mutlak, Maf'ul-Diajlih, Hal. Dan juga Khobar, Kana, dan Ismun Inna. Dan banyak yang lainnya seperti sifat, Atau Wa'be, Tauqid, Wal-Badal, dan yang lainnya. Maka ini gelanggang permainan kita sekarang. Tidak ada lagi yang namanya Marfu. Seperti Fa'il, Ismunkana, Khobar, Kana, dan sebagainya. Af'wan Khobar, Inna. Wal-Nasbi Khomsu Alamat. Maka untuk Nasab itu ada lima alamat. Tentunya lima alamat ini terbagi menjadi dua. Apa saja? Asli dan Far'i. Asli dan Far'i. Far'i maknanya cabang, branch. Wal-Nasbi Khomsu Alamatin. Maka untuk Nasab itu ada lima alamat. Pertama Al-Fathah, Wahiyal Asul. Maka yang pertama Al-Fathah. Al-Fathah itu adalah asal dari I'arob Al-Nasab. Di I'arobnya dengan Fathah. Wa'alamatu Nasbihi Al-Fathah. Ini dia asal. Adapun setelah itu ada branch ataupun Far'ah. Ada empat perkara. Disebutkan oleh penulis. Wal-Alifu. Maka yang pertama Alif. Dinamakan Alif Ni'abah Anil Fathah. Kenapa kita katakan di I'arobnya Alif Ni'abah Anil Fathah? Karena memang dia pengganti dari Fathah. Bukan asal lagi. Maka Ni'abah Anil Fathah. Seperti itu nanti. Wal-Kasroh Ni'abah Anil Fathah. Wal-Hadf Ay'adfunun Ni'abah Anil Fathah. Wahiyal Na'ibatun Anil Fathah. Maka empat ini. Al-Alif, Wal-Kasroh, Waliyah, Wahadfinun. Semuanya Na'ibah Anil Fathah. Selesai dari pembahasan Al-Nasab dibagi menjadi dua. Maka dia itu dibagi menjadi dua. Dari lima menjadi dua bagian. Satu bagian asal dan dia adalah Fathah. Dan satu bagian lagi adalah Al-Far. Kita ingin masukkan Matan Mutam Mimah. Maka ini yang diinginkan dari pembagian yang pertama. Maka Al-Fathah Barakallahu Fikum, dia adalah Al-Asul. Maka di Arabnya langsung. Misalnya, Doroballahu Masalan, 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 Ma'ulun Bih. Langsung di Arab, Wa'alamatu Nasbihi Al-Fathah. Seperti itu. Ada pun yang lainnya Alif, dan Aliyah, dan Hadfinun. Dan yang lainnya, maka dia akan datang. Insya Allah pembahasannya di waktu yang akan datang. Sekarang kita masuk kepada Matan, dan kepada Ikhwan Nuna, yang belajar dengan kami di di kamar, ataupun di Google Meet, kami telah mengirimkan Al-Matn. Maka bisa dilihat dari Matan tersebut. Maka untuk Nasbihi Khumsu Alamatin. Al-Fathah, wahi Al-Asul. Alamat yang asli, Fathah. Ada pun yang Fari, Al-Alif, Wal-Kasroh, Wal-Yah, Wahad-Funun. Wahia Naibatun Anil-Fathah. Maka di Arabnya, Alamatu Nasbihi Alif, Alamatu Nasbihi Al-Kasroh, Wa'alamatu Nasbihi Al-Yah, Wa'alamatu Nasbihi Had-Funun, Niabah Anil-Fathah. Seperti itu. Dan sekarang kita masuk kepada Al-Asul. Fathah itu sendiri. Maka berkata Asyik, Fa'amal Fathatu. Fata kunu alamatan linnasbi Fi Thalathati Mawadhi'a. Maka sekarang untuk Fathah, Menjadi alamat untuk Nasb Pada tiga perkara saja. Maka Fathah menjadi alamat, Nasb sebagai asli, Pada tiga perkara saja. Pertama, Fil'ismil Mufrad Munsarifan Kana Au Gairu Munsarifin. Maka di sini penulis, Memberikan contoh yang pertama, Pada Ismul Mufrad. Baik yang Munsarif, Ataupun yang Gairu Munsarif. Kemudian, Memberikan misal penulis Nahu, Wattakullah, Nahu, Wattakullah. Maka ayat ini di dalam surat Al-Baqarah, Ayat ke-189. Maka Iqraqnya, Yang menjadi syahid di sini, Dhaqarul Mu'allif, Mathalan fil Fatah, Alamatan li Nasbi, Pada Ismul Mufrad, Yang Munsarif. Ini yang diinginkan oleh penulis. Maka Wattakullah, Mana syahidnya? Laqdul jalalah, Laqdul jalalah, Laqtakun Allah, Mana syahidnya Allah. Kif Allah. Tidak, Pantas kita mengatakan, Wattakullah, Mana syahidnya Allah. Jadi Allah diikrab di sini. Dan Allah, Khadirun ala kulisya, Kita mengikrabnya. Makhluk, Tidak. Kita katakan, Laqdul jalalah Allah. Apalagi, Allah majrur. Eh, Apaan? Apa maknanya Allah majrur? Kalimat majrur itu maknanya di bawah. Karena majrur itu memang di bawah. Di bawah alif, Di bawah tak majrur. Iya kan? Maka kalimat majrur, Bilugatil Arabiyah, Bimakna di bawah. Maka di saat kita mengikrab, Bismillah. Bahar fijar, Ismi, Ismun majrur, Bilba. Allah majrur. Bismillah. Eh, Sembarangan aja Allah di bawah. Seperti itu maknanya. Paham? Maka tidak pantas mengikrab, Allah majrur. Allah itu dihinakan di bawah. Tidak. Tetapi, Lafdul jalalah Allah, Baru majrur. Kalau Allahnya tidak majrur, Allah, Ar-Rahman, Al-Ars, Istawa, Bersemayam di atas arsnya. Maka, Wattakullah, Syahidnya adalah Lafdul jalalah Allah. Yang mana dia diinginkan oleh penulis, Mansur, Wa'ala matunasbihi fatah zahiroh. Dikarenakan Munsorif, Lagnul jalalah Allah ini. Ismun yang Munsorif. Kenapa? Masuk kepadanya Aliflam. Itu makna dari Al-Munsorif. Menerima Aliflam dan Tanwin. Lalu, bagaimana Irabnya Wattakullah? Wau disini, wau isti'nafiah. Maknanya, Wattakullah jumlah yang di awal jumlah. Wattakullah maka itaku apa fi'lun amr. Mabni ala hadfi nun. Karena fi'lun mudareknya yattakun. Masuk lam menjadi lam yattaku. Berarti mabni ala hadfi nun. Seperti itu Irab, fi'lun amr. Dan sudah kita lewati di pelajaran Al-Fawakih Al-Shahiyah. Bahwa Irabnya kembali kepada fi'lun mudareknya. Maka disini, Mabni ala apa hadfi nun. Karena asalnya, Wattaku adalah yattakun. Kemudian masuk kepedanya lam. Lam yattaku. Berarti, Mabni ala hadfi nun. Mana fa'ilnya? Di pelajaran syarf. Domir baris. Apa? Al-Waw. Takdiruhu antum. Wattakullah. Fa'ilnya kalian. Dan disini, terdapat alamat domir yang baris. Waw. Ada pun lafzul jalalah Allah maf'ul bih. Mansub. Walamatun asbihinya apa? Al-Fathah. Apakah kita katakan Al-Fathah niyabah an-kada? Nah. Karena dia asal. Sehingga langsung Al-Fathah. Allahi roh ala akhirihi. Baik. Kenapa? Tidak kita katakan Al-Fathah niyabah an-kada? Karena dia bukan pengganti. Dia asal. Maka ini. Syahid dari contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua. Wawahabna lahu ishaqa wa ya'kubah. Maka syahidnya disini apa? Ishaqa. Ya'kubah bagaimana? Sama. Ya'kubah juga. Maka beristidhal. Al-Hattab di surat Al-An'am. Wawahabna lahu ishaqa wa ya'kubah. Di surat ke-84. Maka disini yang menjadi syahid i'rob adalah ishaq. Dan sekaligus ya'kub. Lalu apa yang diinginkan oleh penulis disini dari segi syahid. Menyebutkan ismun yang goiru munsorif. Dari mana dalilnya? Bidalil ada mutanwin. Tanpa ada tanwin untuk ishaq dan ya'kub. Wa la yadkul alif lam. Tidak boleh masuk alif lam. Maka ismun goiru munsorif. La yakbal tanwin wa la lam. Wa la al. Tidak ada al. Seperti tadi lafdul jallaha Allah ada al. Karena dia memang lafdul jallaha Allah ini al-munsorif. Namun disini goiru munsorif. Ishaq tidak boleh tanwin. Ishaqun. Ishaqon. Tidak boleh. Ishaqin. Ya'kuban. Ya'kubun. Ya'kubin. Tidak boleh. Maka disini menjadi munsorif. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'kubah. Maka i'raqnya. Wa disini dohirnya. Wa wa atifah. Kembali kepada jumlah yang sebelumnya. Afwan. Wa disini. Wa wa atifah. Kembali kepada. Wa tilkah hujatuna. Sebelumnya. Maka wa wahabna maktuf kepada. Ayat yang sebelumnya. Maka wa wahabna. Wa disini wa wa atifah. Dan wa habna. Maka ada dua waw. Waw yang pertama apa? Harf. Waw atif. Dan yang kedua. Wa habna apa? Waw yang kedua? Dia fi'il. Dari wahabak. Wa wahabna. Maka disini fi'il wa fa'il. Wahab. Fi'il ma di mabni ala sukun. Dan domirna. Domir apa? Bariz. Yang mana takdirnya nahnu. Maka fa'ilnya disini domir. Bariz nahnu. Maka fi'il wa fa'il. Wa wahabna. Membutuhkan maf'ulun bih. Kami memberikan mauhibah. Kepada siapa? Wa wahabna. Ishaqo. Maka kami memberikan mauhibah. Pemberian kepada ishaq. Maka ishaq ma'ulun bih. Mansub wa'alamatunasbihinya apa? Al-Fathah. Al-Zahirah. Ni'abah. Aula. La. Karena dia asal. Maka al-Fathah. Al-Zahirah. Ala akhirihi. Apa yang diinginkan? Jika dipertanyakan. Mana syahidnya? Mun-Sharif. Karena ishaqo disini ada kejanggalan. Kok gak disebutkan ishaqon? Seperti Muhammadun. Seperti yang lainnya dari nama-nama yang Mun-Sharif. Kita jawab karena Gwairah Mun-Sharif. Lalu apa? Kalau Gwairah Mun-Sharif, apa ilahnya? Al-Alamiyah wal-Ujmah. Karena ishaq dan Ya'qub bukan dari Lugotil Arabiyah. Lugoh Ibroniyah di zaman Ibrahim. Ibrahim bukan Arab. Maka Ya'qub pun I'robnya wa Ya'quba ma'ul juga karena ma'tuf. Kita katakan bukan ma'f'ul tapi ma'tuf. Ala ma'f'ul. Maka baunya wa'u Atifah dan Ya'quba ma'tuf ala ishaq. Maka keduanya Mansuban. Keduanya adalah Mansuban. Walam matu nasbihima dengan patah tanpa tanwin. Karena mamnu' minasor. Maka ini contoh yang kedua. Dan contoh yang ketiga yang Mansub juga alam matu nasbihim yang patah. Disebutkan oleh syih wa'id wa'adna Musa. Di surat Al-Baqarah. Wa'id wa'adna Musa arba'ina laylah. Maka wa'id wa'adna Musa. Mana syahidnya sebelum kita irob semua? Musa. Mana pendalilan di sini? Apa yang diinginkan oleh penulis ya Yaman. Menemogafal. Dapat yang ngantuk. Indah kaya Aba Umir. Tidak ngantuk. Tetapi soal indah. Musa min hayi thumada. Muqaddar ahsan. Maka di sini penulis lengkap. Memberikan mital Labdul Jalalah Allah sebagai munsorif. Karena masuknya al. Dan yang kedua goyro munsorif. Namun semuanya mufrod. Harus mufrod. Karena ismul mufrod. Maka Labdul Jalalah Allah mufrod. Allah itu esat. Satu-satunya. He is the one and only. Yang kedua ishaq mufrod. Ya'qub mufrod. Dan yang ketiga Musa. Dan Musa mufrod. Namun yang diinginkan di sini. Musa muqaddar. Ini dia wajah pendalilan. Maka kalau setelah kita mengetahui wajah pendalilan. Kita kembali kepada Iqram. Maka di Al-Quran. Wa'idhu wa'adna Musa. Di Al-Baqarah. Wa'idh. Wa'idh. Wa'idh disini adalah wa'idh atifah. Kepada ayat yang sebelumnya. Apa itu idh? Idh. Kadang tanwin, idhin, idhan. Ya'uma idhin dan sebagainya. Apa disini maknanya? Idh ismun dorf. Fimahali nasab maf'ul bih. Yang mahzuf takdirnya. Udhukuru idh. Seperti itu. Udhukuru idh. Maka itulah makna dari idh. Dia adalah ismun dorf. Fimahali nasab maf'ulun bih. Dari fi'il mahzuf takdirnya udhukuru. Dan udhukuru fi'ilun amr. Fi'il wafail. Berarti dia maf'ulun bih. Paham? Maka ini iqrab idh. Maka maknanya. Wa'idh. Maka udhukuru disaat. Wa'adna Musa. Kami menjanjikan kepada Musa. Itu maknanya. Wa'idh dimakna. Wadhukuru disaat. Wa'adna Musa. Maka wa'adna fi'ilun mahdi. Walfa'il domir baris. Raf'ak takdiruhu nahnu. Wa'adna kami. Maka kami telah menetapkan perjanjian dengan Musa. Maka syahidnya Musa disini. Irapnya apa? Maf'ulun bih. Paham musafir. Mansub wa'alamatun nasbihi. Al-Fathah. Al-Muqaddarah. Mana aming duhurihah. Al-Ta'azdur. Maka Musa. Kenapa ta'azdur? Karena ismun. Maqsur. Apa definisi ismun maqsur? Alif. Layinah. Satinah. Qablahu Fathah. Musa. Zakaria. Yahya. Semuanya adalah. Ism yang. Yang muqaddar dikarenakan. Maqsur. Maka ini. Yang pertama dari. Ismul Mufrod. Ada pun yang kedua. Fijam Itaksir. Kayaknya sudah. Capek ya. Puasa. Halas. Nak tafi'ilahuna. Cukup. Dengan. Ismul Mufrod. Maka. Dihafalkan. Maten ini. Kalau bisa dengan. Iqrobnya. Kalau tidak. Tidak apa-apa. Karena kita sudah menjelaskan. Tidak apa-apa. Agar memperingan dihafalan. Agar tidak. Susah. Namun. Telah kita jelaskan tadi. Dan akan kita tanya. Apa Iqrobnya disini. Mana syahidnya. Kamu kini yang bisa kita berikan. Wa naktafi'ilahuna. Wajazakumullahu khaira. Wabarakullahu fi ilmikum. Subhanallah. Janganigenis.